Ketika umatku tidak mampu mengelola kekayaan Saking biasanya yang belum beriman pun bisa kaya Iman itu kan aset yang tak ternilai kekayaan luar biasa Makanya supportnya harus menampilkan yang lebih daripada itu Jadi orang beriman itu bukan terletak pada kuantitas hartanya Ketika dia berkumpul bukan Tapi terletak pada kualitas pengelolaannya Jadi saking biasanya kata Nabi Kaya itu biasa lah Jangankan yang beriman yang belum beriman itu bisa kaya Kalau mau kerja kelas, tingkatkan ilmu dan sebagainya Tapi aku khawatirkan kata Nabi Ketika seorang beriman itu tak mampu mengelola kekayaannya dengan baik Untuk pengelolaan itulah Kemudian dia mendekat kepada Allah lewat ibadah Itu yang disenangi orang-orang dulu Untuk bermunajat kepada Allah Minta-minta Sehingga ketika dia mampu mendekat kepada Allah Allah bimbing begini cara mengelolanya Karena itulah ketika harta dititipkan pada orang beriman Sebanyak apapun Itu tepat guna Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati